Hai belajar matematika asik dan kreatif bersama apik kita sekarang akan lihat satuan volume ya karena volume itu pangkat tiga maka nanti perubahan nolnya juga tiga maksudnya gimana maksudnya misalkan kita punya desimeter ya kubik ya jadinya gitu ya bolehlah karena volume ya kita anggap aja kubik keras ini sentimeter kubik gitu ya harusnya kan kalau satu desi gitu dibaca ke cm jadi 10 cm tapi karena ini pangkat tiga ya harus kita bagi tiga nolnya tambahnya tiga bukan jadi 10 cm kubik bukan tapi jadi seribu nah maksudnya gimana kita bagi ajalah ya apa ya satu dua tiga gitu ya ada tiga wilayah gitu disini DM juga gitu ada satu dua tiga wilayah gitu ya jadi kalau cm kubik nanti disini ada milimeter kubik gitu nanti ada tiga juga ya milimeter kubik disini 123 gitu oke jadi kalau satu DM maka dibacanya adalah dalam cm tambah nolnya tiga gitu oke belajar matematika asik dan kreatif bersama apik sehingga kalau kita punya misalnya 12 DM kubik ya sama dengan tambahin nol 12 ribu cm kubik atau CC ya kadang-kadang kalau kebalikannya kalau kita misalnya punya 200 cm kubik itu berapa DM berarti di DMnya belum ada masih nolnya 0,2 gitu ya belajar matematika asik dan kreatif bersama apik nah yang perlu diketahui juga dalam volume kita sering menyebutnya liter nah satu liter itu berapa satu liter itu sama dengan satu DM kubik gitu nah sehingga ini sama dengan satu liter itu sama dengan kalau ke cm jadi seribu tadi ya seribu cm kubik atau sering disebutnya seribu CC cm kubik gitu ya oke cm kubik nah atau juga ini malah satu CC ini sama dengan mili seribu mililiter nah ini sama juga ya satu liter itu sama dengan seribu mililiter belajar matematika asik dan kreatif bersama apik nah orang sering menyebut satu meter kubik itu hanya kubik saja satu kubik meter kubik nah itu berapa liter nah artinya dari meter kubik ke DM kubik kan liter itu sama DM kubik ya tambah nolnya 3 gitu saja ya sama dengan seribu liter belajar matematika asik dan kreatif bersama apik nah itu nah datang nah itu nah itu